Intro Diwarnai keputusan wasit yang kontroversial Inilah hasil timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan U23 Dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 Namun sebelum lanjut alangkah baiknya Kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia Kalau sudah mari kita lanjut Laga sengit semifinal Piala Asia U23 2024 Yang mempertemukan antara timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan U23 telah dikelar Laga tersebut berlangsung tepatnya pada malam hari ini Timnas Indonesia menurunkan Ramadan Sanantas sebagai pengganti Rafael Struik Yang tak bisa bermain lantaran akumulasi kartu Ya pertandingan babak pertama dimulai Sekuat Karuda dan juga timnas Uzbekistan langsung saling menyerang Timnas Uzbekistan lebih unggul dari penguasaan bola dan juga dari serangan Mereka di menit-menit awal mencoba melakukan shock terapi kepada timnas Indonesia Dan selalu melakukan serangan-serangan gencar Ke gawang timnas Indonesia Namun kesigapan pemain belakang dan juga penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi Masih mampu berhasil menggagalkan setiap peluang yang dibangun oleh Uzbekistan U23 Sementara timnas Indonesia di 10 menit awal terlihat tertekan oleh serangan cepat yang dibangun oleh Uzbekistan Pada menit ke-15 barulah Indonesia mulai perlahan tapi pasti menguasai pertandingan sedikit demi sedikit Alhasil peluang pertama diciptakan oleh Witan Suleiman Namun sayangnya tak ada pemain lain yang mendukung perjuangan Witan Suleiman di depan Hingga ia harus berakhir dengan terjatuh di samping kotak final dilawan Uzbekistan terus menggempur pertahanan timnas Indonesia dengan serangan-serangan cepat mereka Bahkan tendangan dari kapten mereka membentur mister gawang dari penjaga gawang Indonesia Hernando Ari Sutaryadi Namun masih belum bisa membobol gawang timnas Indonesia Timnas Indonesia sebenarnya mendapatkan peluang emas melalui Witan Suleiman Namun sayang ia dilanggar di kotak finalti Ya namun keputusan wasit asal China yaitu Shen Yan Hao yang menganulir pelanggaran tersebut Sebetulnya wasit tersebut sudah menunjuk pelanggaran dan memberikan tendangan bebas kepada Indonesia Namun ia mengecek Far untuk terjadinya pelanggaran tersebut di dalam atau di luar kotak finalti Namun setelah melihat Far wasit tersebut malah membatalkan tendangan bebas itu Dan menganggap hal itu bukan sebuah pelanggaran Namun jika kita melihat dengan ulang Witan Suleiman sangat jelas Disleding tackle dan dilanggar di dalam kotak finalti Uzbekistan Tentu saja keputusan wasit kontroversial ini menjadi pertanyaan besar bagi pecinta sepak bola tanah air Hingga bapak pertama usai skor tak berubah 0-0 untuk kedua tim Ya mudah-mudahan saja timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan di laga kali ini Untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!